Petani penajam Pasir Utara yang menjadi tersangka Polda Kaltim karena dianggap menghalangi proyek pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara atau IKN ditangguhkan masa penahanannya. Ada sembilan orang petani yang ditahan selama kurang lebih satu minggu. Mereka adalah anggota kelompok tani salu loang warga PPU. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim Nita Rahayu. Silakan rekan, Nita. Ya baik, May dan Tribuners dapat kami laporkan dari Kabupaten Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur bahwa petani yang menjadi tersangka Polda Kaltim karena dianggap menghalangi proyek pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara kini ditangguhkan masa penahanannya. Jadi ada sebanyak sembilan orang petani yang ditahan kurang lebih selama satu minggu. Mereka berasal dari kelompok petani salu loang dan seluruhnya merupakan warga Penajam Pasar Utara. Pada Jumat malam, tanggal 1 Maret 2024, sembilan orang tersebut dikembalikan ke keluarganya. Mereka turut dijemput oleh PJ Bupati PPU Makmur Marbun dan disambut juga oleh Forkopimda Penajam Pasar Utara. Dalam video yang beredar, para petani menghampiri keluarga mereka satu persatu, kemudian disambut dengan isak tangin. Pihak keluarga juga sebelumnya terlihat membagikan momen saat mereka berupaya bertemu dengan Presiden Jokowi di lokasi bandara saat groundbreaking beberapa hari yang lalu. Kemudian, PJ Bupati PPU Makmur Marbun mengatakan bahwa sesaat setelah penangkapan, pihaknya memang telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan pihak keluarga serta pengacara dari sembilan orang tersebut. Amei, pemerintah daerah juga mengupayakan penahanan penangguhan sesuai dengan permintaan keluarga. Permintaan penangguhan itu tertuang dalam Suat Bupati Penajam Pasar Utara nomor 103.1093-HUK tahun 2024 yang ditujukan kepada Kapolda Kaltim. Sembilan pertani itu meskipun kembali ke rumah masing-masing, namun mereka tetap diwajibkan untuk menjalani proses lapor ke pihak kepolisian. PJ Bupati juga mengatakan bahwa para petani dikembalikan keluarganya dalam keadaan sehat. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa senggahan petani itu ditangkap karena menemui pekerja proyek bandara VIP-IKN dengan membawa senjata tajam. Padahal mereka hanya ingin melakukan verifikasi lahan yang melokasinya masuk kawasan pembangunan bandara VIP. Senjata tajam yang dibawa para petani itu menurut penuturan keluarga tidak pernah dimaksudkan untuk memberikan ancaman kepada para pekerja proyek IKN. Kemudian perapetan itu dijemput tiba-tiba oleh kepolisian pada saat malam hari sesaat sebelum mereka menyantap makan malam. Kemudian salah satu dari mereka hanya sempat menghubungi adiknya dan untuk menitipkan anak dan istrinya. Demikian, May. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.